ada rambut berkibar-kibar beneran gak? gak lebah ya, waktu itu emang ada cowok di saat yang lainnya pada abis diomelin, tetep ganteng satu kali aja dia gak pernah bales sms aku eh ini buat lo gitu kan terus dia kayak gak ngeliat dalemnya, ngambil doang oke, jalan Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalain loncengnya dan enjoy the video Oke guys, welcome back to Berita Boko Praktek oke, ini tiktok tuh semakin belajar rela ya guys ya jadi banyak banget orang-orang yang viral di tiktok entah karena kisah-kisahnya yang diangkat atau ada yang jago nyanyi juga ada banyak, pokoknya banyak banget yang viral di tiktok nah, termasuk narsum aku yang hari ini dateng ini dia itu menceritakan ceritanya di tiktok ya? iya menceritakan ceritanya di tiktok tentang dia naksir sama cowok di jaman SMA ngebet banget gak tuh gak boleh ngomong kayak gitu, Gaby? gak boleh gak boleh ngebet, karena aku juga ngejar Arief dan sempet dan sempet ditolak tapi aku ditolak ya eh tapi, akhirnya jadi juga nih sampe sekarang ya kan? dan katanya udah persiapan mau nikah ya? lagi tunangan ya? iya gila, ebet banget nih si Cika nih kamu pake palet apa? hmm, waktu itu dari Banten sih Banten ya lah kalo aku di Bandung oh, Bandung ya iya tapi yang di pojok-pojok sana gak tau orang oke gimana sih? pertamanya gimana? kalian satu sekolah atau gimana? iya aku satu sekolah jadi aku pertama kali suka sama dia itu waktu aku pertama kali masuk sekolah nih pas Mos kali pertama banget Ospek kan? ih, ini kisah cinta gue tau? ya kok sama? kamu nyontek aku ya? enggak lah, aku mau bikin novel trus-trus? nah abis itu aku kan aku abis diomelin tuh sama kelas karena kayak lama gitu lah tiba-tiba pas aku lagi baris aku ngeliat nih ada rambut berkibar-kibar beneran gak? enggak lebah ya? waktu itu emang ada cowok di saat yang lainnya pada abis diomelin tetep ganteng itulah dia Kevin oke nah aku suka tuh sama dia awalnya emang karena fisik sih karena ganteng ini kak siapa namanya nih? aku enggak, Kevin siapa? Kevin siapa? Emanuel Siregar KI berarti ya panggilannya iya kak E enggak sih, Kevin aja soalnya kalo Kevin tuh kan pasti punya nama singkatan karena terlalu banyak Kepin Kepin oke Cika jadi kamu pertama ngeliat dari fisik ya kan? iya aku sama iya sama kan, ya cewe lah pasti lah lah fisik kan mau memperbaiki keturunan nah terus aku suka nih sama si Kevin ini cuman aku enggak tahu namanya siapa pada saat itu kan aku udah ngintip-ngintip jadi aku tuh dulu kelasnya 10-6 dia 10-7 aku udah ngintip-ngintip enggak kelihatan kan namanya itu papannya terus jadi di hari pertama itu kalo di sekolah aku ada yang bagian nonis sama yang muslim itu dipisahin gitu loh buat ibadahnya nah si Kevin ini barengan sama aku kan kamu dimana sih sekolahnya? SMA 5 Tangerang oke terus? nah dia barengan sama aku kan udah tuh aku mikir wah pintu pertama terbuka nih seiman kan seiman oke nah yaudah pas lagi masuk situ aku langsung cari nih bangkunya dia kan kosong tapi aku nggak duduk sebelah dia sih jadi ini meja dia ini meja aku aku duduk lah disitu terus aku bilang sama temen aku yang baru nih eh jangan dilihat ya orangnya jangan dilihat itu ganteng deh aku gituin kan terus temen aku yang baru ini ternyata kenal sama Kevin ternyata toa mulutnya kan terus dia ngomong oh itu namanya Kevin lo suka sama dia terus Kevinnya langsung nengok gitu mukanya bener-bener kecut banget terus aku kayak langsung halo Kevin gitu terus Kevin kayak langsung buang muka gitu itu pertama kali aku tau nama dia tuh disitu oh kalau aku dulu masuk SMA itu karena SMA itu terkenal sama cowok-cowok gantengnya oh udah tau ya nyari bibit-bibit nih iya nah terus pacar aku itu satu-satunya yang paling charming diantara cowok-cowok ganteng lainnya jadi yang ganteng banyak oh tapi paling charming yang paling charming tuh cuma pacarku doang pacar aku juga charming pacar memang pacar aku aku? aku nggak parah aku charming banget mana coba sini? HPnya mana ya? ini aja nanti aja lah nggak sekarang nggak bisa nanti naksir nggak bisa, nggak bisa gue sekarang mana foto HP gue HP gue jangan naksir ya? nggak nih aku tuh kemarin abis foto-foto SMA sama dia nih ganteng kan itu buat priwet? nggak sih coba liat nggak keliatan mukanya gini oh iya udah ini yang paling ganteng yang bener ya bener tunggu-tunggu oh ini ya maksudnya apa ya manis gitu ya iya manis ganteng juga kok katanya tapi Islam ya? tapi ternyata manis ya? iya aduh puji Tuhan kami ya selama repot oke kalo inget nyaman SMA nih pasti banyak cewek-cewek yang jaru cowok-cowok ganteng dan pasti ada idola ya di satu sekolah itu pasti ada idola mana nih yang paling ganteng yang paling charming itu pasti digantuin sama cewek-cewek menurut lo boleh nggak kalo cewek mulai duluan? ya nggak apa-apa lah nggak apa-apa lah ya? kan nggak ada hukumnya kalo harus nunggu cowok kalo nggak ntar jadi kayak oke nah itu tuh kalo misalkan lo nggak sekelas ya? sekelas 2 tahun eh yang pertama nggak sekelas? pertama nggak sekelas iya gue juga nggak sekelas jadi gue di sepuluh empat Arief di sepuluh dua tapi gue tuh suka banget kayak karena nggak ketemu jadi gue waktu istirahat gue liatin dia pas di kantin ih kalo aku mah langsung maju kalo ngelatin doang mah nggak dapet-dapet gila lu nah kalo gue nih tipikalnya ya ini kan gue bukan tipe orang yang ngejar langsung eh kenalan dong gitu kan nggak jadi gue pertama-tama tuh liatin nih orang kok ganteng banget ya liat dari jauh gitu kan apalagi kalo lagi istirahat nih di kantin gue liatin aja liat dia ngobrol sama temennya terus makan sambil minum susu waktu itu tuh sampe pokoknya dia disitu gue minum susu sampe abis susunya dia belom beranjak gue minum susu terus pokoknya gue minum susu terus pokoknya gue minum susu terus sampe dia beranjak pergi dan gue ikutin terus sebenernya kan kalo pas pas istirahat tuh gue ikutin terus dia pokoknya nah sekarang tuh gue lagi suka susu ini nih UHT dari Cimori ini tuh udah 12 rasa jadi lu nggak bakal bosan pilihannya banyak banget lu pernah coba nggak ini? pernah dong itu enak banget lu pernah yang mana? yang macam? banana ya banana banana tuh ada tuh badannya tuh? dari tadi udah liat sih ya minum-minum hahahaha jadi apa aja nih usaha kamu demi mengejar si Kevin ini? katanya sampe ekstrim banget iya banyak, aku ceritain dulu ya iya pelan-pelan yang pelan-pelan aja kamu membuat novel beneran? enggak lah, wetpat aja oh wetpat abisnya tuh banyak banget yang bilang kak bikinin wetpatnya doang kak filmin dikira gue apa kali ya? karena banyak yang kayak gitu rilet cuman cuman kebetulan banyak yang gagal iya kebetulan aku yang beruntung kamu yang beruntung jadi mereka punya semangat gimana caranya biar berhasil iya nah aku ceritain ya jadi aku tuh dulu buat satu udara sama dia aku tuh dulu sekolah moving class satu udara tuh maksudnya satu ruangan gitu lah ibaratnya jadi aku tuh dulu moving class kan sekolahnya jadi aku nggak bisa tau pasti kelas dia dimana nih nah pada saat itu aku kan udah selesai nih auspeknya kan Sabtu, Minggu, Libur, Hari, Senin aku nggak ketemu dia Sasa nggak ketemu Rabu pokoknya aku pusing banget kan aduh mana sih ganteng gitu kan beneran kayak gitu sampe aku tuh tanya sama temen aku halo ada temen nggak sih anak 10-7 apa gue minta jadwalnya dong buat aku datengin kan untuk kelasnya terus waktu itu pas banget aku tuh lagi ada kelas yang deket lapangan gitu duduknya jadi aku di pinggir deket lapangan tuh terus aku liat wah itu kan itu kan sih ganteng tuh lagi di jadi sekolah aku kalo terambat tuh jalan jongkok nah aku liat nih dia ternyata dia sering terlambat mungkin aku nggak tau tapi ada temen satu kelas aku yang lagi telat disitu juga pas udah selesai pelajaran pertama aku tanya doang sama temen aku itu eh lo kenal sama yang tadi tuh yang sebelah lo tuh yang ngobrol sama lo oke, Finn kenal lah itu kan dia satu sekolah sama gue dulu ya ampun itu gue suka banget sama dia lo baru kenal sama temen lo itu? baru hahaha aku kayak langsung aduh gue suka banget sama dia lo tau nggak sih dia sering tolat? ya ampun dia mah langganan telat ya udah doang langsung doang ide-ide berlian ini kan tambah gemes lagi ya sih iyalah terus aku harus pikir pokoknya besok gue harus telat nah dulu tuh aku tuh paling benci keringetan poni aku dulu juga ponian kan poni lapet aku tuh paling nggak suka tapi aku rela deh panas-panasan keringetan demi dia kan terus besokannya aku dateng telat tuh padahal aku selalu dianterin kan sama orang rumah aku sengaja nunggu di tukang bahasa sebelah biar nggak ketahuan aku tunggu disitu sampe telat nih ternyata bener dong aku telat bareng dia seneng banget bener-bener nggak pernah sama menyenangkan itu kalo dihukum yaudah dong aku kan telat-telat aku jalan jongkok tuh terus tapi tuh dia kan kakinya panjang kan pendek ya waktu itu kan aku nggak bisa mengejar dia gitu loh ya aduh si Kevin di jalannya cepet banget sih terus aku manggil Kevin 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 dia nggak nengok lu udah manggil tuh? manggil dia nggak nengok eh dia risih kalian udah gituin? iyalah pasti tapi kan namanya masih SMA kan gimana sih anak SMA terus aku tuh terlalu mungkin aku dulu terlalu ekspresif ya dengerin dulu boleh ya? boleh nah abis itu aku kayak yaudah ya cara pertama gua nah udah nih abis itu kan udah selesai nih dihukum-hukumnya kan ganti pelajaran terus aku datengin dia aku bilang eh Kevin ke kantin barunya beli minum aus ya kan? terus dia bilang gini dia ngeliatin aku bener-bener kayak gini ya tolong di zoom ya bentuknya kayak gini soalnya kan jalan dia nggak ngeliatin nggak jawab bahkan yaudah deh aduh kesel banget kan aku mikir lagi nih apa lagi yang gua pake yaudah deh besok gua telat lagi deh besoknya aku telat dia nggak telat kayaknya dia takut deh sama aku kan iya takut lah walau lu agresif banget gila cowok mana yang nggak takut? tapi bentar ini lu pernah naukain sama cowok selain nggak sebelumnya? iya doang sebelumnya pacaran tapi pacaran tapi nggak kayak gini lu seagresif itu nggak? nggak biasa aja aku biasa aja sebenernya tapi nggak tau deh dia tuh karena mungkin pertama kali aku kenal sama dianya dia langsung kayak dingin-dingin itu aku pengen godain gitu ngerti nggak sih? kayak gemes banget sih ini cowok gitu kan terus dia begini? iya kayak gitu itu pertama masih ada beberapa tapi aku kasih tau yang ini aja ya yang kedua itu aku akhirnya kan aku terlambat tuh aku sampe dipanggil loh orangtuaku empat kali aku berusaha terlambat laki-laki aku sampe sakit banget empat kali-empat kalinya nggak ketemu empat kalinya nggak ketemu kurang ajar nggak sih? pas pacaran tuh aku benci banget aku langsung ngomong-ngomong lu parah lu ya pokoknya aku langsung marah-marah lu gila kaki aku sampe sakit banget kan orangtuaku sampe dipanggil sampe kena kartu waktu itu ada kayak kartu-kartu gitu di sekolah kan yang kedua aku akhirnya menyerah kan dengan kaki ini aku udah capek banget pincang aku sampe nggak masuk satu hari karena sakit banget kakinya aku tanya sama temen aku eh gue minta jadwal pelajaran dari Kevin dong eh temen aku matre gue kasih tapi lu traktir gue ya udah aku traktir traktir apa? baso sih tapi kan lumayan ya iya kan jaman dulu dan susu mau susu aja nggak usah enggak terus abis itu ya udah kan aku oh ya aku traktir dia kan aku dikasih tuh jadwal lengkap banget ya udah doang besoknya besokannya pas abis Instagram aku samperin pas aku cari-cari kok nggak ada nih anak di kelas nah ada gerombolan cewek tuh aku dateng kan eh Kevin mana ya? kok nggak ada sih di kelas? oh Kevin tadi ke toilet tuh kayaknya gitu kan terus oh iya eh lu kenal sama Kevin lihat ya nggak sih gue suka sama dia aku gituin kan terus kayak temen aku kan aku bareng sama temen aku kan aduh tol ini ngapain sih ngomong-ngomong kayak gitu iya orang juga bingung kali lu ngomong kayak gitu iya tapi udah Gigi kali ini ngasih orang ngomong gitu nggak lah lu kayak ada orang temen terus ngomong lakal aku kenal oh kenal iya kenal segera jadi aku ngomong sama yang kenal sama aku wah gila aja kalo nggak kenal malu banget udah kan aku bilang eh ternyata Kevinnya dateng nih tiba-tiba temen aku terliak Kevin lu dicari ini sama Chika itu kan kelas ada dua gitu kan terus Kevinnya langsung biar jijih banget kayaknya iyalah gila iyalah aku juga jijih lah dia ngapain ngomong kayak gitu kan aku cuma mau memandangi dia dari jauh biasa kan dia ngomong kayak gitu kan aku langsung kabur lah nggak mau ngeliat apapun lagi terus yaudah lah aku udah capek banget kan nggak tau lagi lah gue harus ngapain itu kan baru seminggu apa udah lama seminggu lebih lah iyalah terus? nggak, tak dulu doang kan belum selesai nah itu aku ini aku minta lah nomernya akhirnya udah gue capek gue SMS aja lah siapa tau dia langsung suka sama gue kalo gue SMS gitu kan dulu mikirnya terus aku dapet nomor handphone dia dari temen aku ya aku bayar lagi di temen aku karena katanya itu kan data pribadi jadi si Kevin tuh nggak gampang lo ngasih nomor handphone kayak gitu-gitulah yaudah aku SMS dia dia nggak bales aku liat banget pertama kali aku SMS dia halo Kevin ini Cika 16 aku gituin kan ini tunggu ini tahun berapa sih kejadiannya? 2013 2013? eh 2013, 2010 itu kelas 1 ya? kelas 1 berarti sekarang lo 26? 27 umurnya 26 ya 26 itu 26 apa 25 sih? hampir seangkatan 25 95? oh iya seangkatan sama aku oh iya oh berarti kejadian itu sama kejadian gue satu tahun dulu? iya kayaknya kita lagi bareng gitu terus berdoa bareng terus yaudah kan aku SMS dia tapi nggak dibales aku nggak sabaran orangnya 15 menit nggak dibales nih orang ngetik lama banget kan aku SMS lagi kok nggak bales sih? aku SMS lagi tapi ini gue Cika 16 PPKR yang bareng sama lo ya waktu lah gitu lah yang dihukum sama lo nggak dibales juga kan ada kali ya 8 kali SMS akhirnya besok kan aku tuh positive thinking dulu kan yaudah mungkin dia nggak bales bukan karena nggak mau nggak ada pulsa mungkin akhirnya aku beliin voucher pulsa 50 ribu tuh ih takut! Kevin takut kasihan Kevin gue kalah kayak gitu sih itu nggak apa-apa lah itu kan cara aku untuk menyampaikan takut ya? takut kalo jadi Kevin gue takut sih jujur aja yaudah pokoknya aku kasih dia pulsa jangan kayak gitulah nanti orang nontonnya takut terus aku kasih kan voucher pulsa aku bilang eh Kevin ini buat lo aku gituin kan lu depannya langsung? depannya langsung aku kan anaknya lebih suka di depan terus dia lihat kayak gitu doang ini buat lo aku gituin kan apa nih? ya lu nggak bales SMS gue karena lu nggak ada pulsa kan? nih gue beliin pulsanya lu bales ya SMS gue terus kayak Kevin langsung lewat aja gitu nggak diapapain vouchernya kayak gitu itu salah satu salah tiga lah salah tiga usaha awal yang aku lakuin supaya at least dia notice lah ya gitu mohon maaf dia notice banget sih dia notice banget ya? terus yaudah itu sih yang aku lakuin waktu itu di awal-awal supaya dia notice itu kan kelas satu kayaknya kelas dua aku sekelas nah tapi di kelas satu ini aku capek kan kayak ini orang nggak jelas banget sih so cool banget gitu kan akhirnya aku jadian nih sama Kak Kelas waktu itu lebih ganteng dari dia kan yaudah lebih ganteng dari dia? lebih ganteng pada aku suka cowok ganteng waktu itu sama gue juga ya kan? terus ya kan lagi yaudah aku jadian sama Kak Kelas aku sempet jadian dua kali tapi aku selalu ceritain tentang Kevin gitu loh ke dia terus rasanya tuh kayak deg-degannya beda gitu jadi aku kayak karena suka ceritain Kevin dia jadi kayak apaan sih lu pacaran sama gue buat sama gitu-gitu lah terus ya adalah beberapa masalah yang bikin aku jadi putus kan akhirnya aku putus tuh sama mereka pas kelas dua nggak tau deh mungkin semesta mengizinkan aku untuk mendekati Kevin aku sekelas sama Kevin itu mimpi yang paling indah buat aku mungkin mimpi buruk buat Kevin ya dia kelas dua sekelas nih sama Kevin iya sama iya lanjutnya gua juga sekelas satu kelas dua aku kelas dua sekelas sama Kevin tapi aku waktu itu nggak terlalu sefrontal kelas satu sih mungkin udah agak-agak tau dirilah ya tapi aku malah jadinya kayak salah gitu sih karena pas kelas dua itu aku jadi kayak kalo deket Kevin nggak mau ngomong gitu loh jadi jadi ya gimana ya kan? ya jaim-jaim gitu ya kan udah pokoknya kelas dua sih kayak gitu-gitu aja ya intinya aku suka sama dia aku tetep sih SMS dia kayak SMS-nya basi banget Finn lu dengerin tugas sebelumnya nggak pernah dibalas selama kelas dua nggak pernah dibalas selama satu tahun di kelas dua satu kali aja dia nggak pernah balas SMS aku seharap Kevin terus? iya seharap kan yaudah aku singkatin ya jadi di kelas tiga aku masih suka sama dia masih tetep ada gitu orang-orang sih nyuruh kayak lo ngapain sih sama dia gitu lo move on lah nggak jelas banget sih lo sama dia tapi gimana? aku juga pengen gitu kayak siapa sih yang mau punya rasa sebesar ini gitu kan tapi aku suka banget sama dia nih lo cuma gara-gara ganteng ya aku belum ceritain jadi di kelas dua itu sorry aku lupa jadi kelas dua itu ada dua hal yang bikin aku tambah tambah suka sama Kevin jadi waktu itu di kelas nggak ada yang bisa jawab pelajaran fisika dia doang yang bisa dengan rumus yang sangat singkat sampe guru aku tuh kayak wah jadi aku tuh suka sama cowok yang kayak pintar gitu kan terus papaku dulu suka jago fisika gitu kan aku yang ngeliat kayaknya bapak gue gitu kan kedua aku pernah ke mall hari Sabtu malam minggu gitu sama temen-temen aku aku ketemu sama dia di time zone dia lagi gandengan sama adenya dia masih kecil banget aku perhatiin kan bener-bener gandengan terus terus aku mikir mantan-mantan aku kayak dia kan ada yang punya ade juga ya tapi mantan aku tuh nggak kayak gitu gitu misalnya kayak adenya mau minta tolong apa tapi dia dahuluin aku ya sebenernya bagus sih tapi kan aku ngerasa aku pengen yang family banget gitu kan aku sih nggak tau dia kayak gimana pada saat tapi aku langsung kayak inget wah papa gue tuh dulu papa kan suka ceritain gitu kan dia tuh dulu bener-bener perangkul adik-adiknya banget gitu kan terus aku jadi makin suka tuh disitu makin ngerasa kayak kayaknya kepribadiannya Kevin tuh bagus deh kayak gitu nah di kelas 3 aku kan masih suka nih jadi udah tau ya dua alasan itu yang aku pikir pada saat itu emang itu alasan aku suka sama dia pas kelas 3 aku tetep suka sama dia segala macem aku singkatin ya jadi akhir-akhir oh iya aku as tau juga Kak jadi aku tuh orangnya emang ke sekolah tuh kayak rada-rada nganiat ya aku as tau dulu ya jadi aku tuh kalo ke sekolah emang suka bawa rolan catokan sampo jadi kayak keramas di sekolah gitu kan terus suka bolos ya pokoknya ya mungkin pada saat itu di mata Kevin ini bukan tipe gua banget gitu kan nah jadi temen aku tuh pernah nanya sama Kevin yang cowok gak aku suruh ini emang dia sendiri yang mau nanya lo kenapa gak suka sama Chika? emang si Chika kan kurang apa gitu kan ya pokoknya disebutin lah terus kata Kevin ya gue gak suka aja sama cewek kayak gitu lo liat aja lah dia pasti ngandelin duit orang tuanya dia pasti kayak dia tuh gak pernah mikirin masa depan dia dia main-main doang kata dia liat aja dia juga apa gak mikirin kayak kita gitu loh kayak mau masuk negeri segala macem kan dulu gak mikirin itu kan dia tuh ke sekolah kayak main ke rumah temen kerjaannya cuma teriak-teriak nyanyi-nyanyi terus kayak nyatok ngerol kayak gitu-gitu kan terus aku pas denger itu jujur aja ya aku kayak ah gila selama ini dua tahun di mata dia gue kayak gitu gitu aku sih bukan mau nunjukin ke dia ya kalo aku gak kayak gitu aku cuma pengen nunjukin ke diri aku sendiri aja dia kayak gue gak kayak gitu gue gak kayak yang lu omongin gitu kan akhirnya semenjak itu aku bener-bener belajar aku bener-bener serius belajar dulu aku sampe ikutan gila kan lu bimbel suka bolos aku tuh selalu diskusi jadinya nyampe malem aku selalu ikutin itu semua supaya buat buktiin ke dia aku gak kayak gitu kan sampe ada momen dimana biasanya nih aku kalo disuruh maju ke depan nih ngerjain soal matematika disuruh guru aku ngerjain aku tuh berani gitu loh kayak ngomong lo kan ibu yang guru kok aku sih yang ngerjain kok saya yang ngerjain bu kayak gitu loh tapi disini aku yang angkat tangan saya bisa bu ngerjainnya kayak gitu loh terus aku kerjain tuh soalnya terus tapi aku sambil meratin ke Kevin ngeliat gue kayaknya gue ngerjain sambil gini matanya gak diliat juga sih emang tapi ya at least aku ternyata tau gitu loh ternyata aku gak kayak yang dia pikir loh terus tiba-tiba aja dia jadian sama orang lain kayak dia jadian sama orang lain emang sih cewek itu tuh ya ranking satu ranking satu atau dua lah aku juga sih ranking dua tapi kan dari bawah dari atas gitu kan terus pada saat itu aku emang udah mikir aku dulu pernah bilang sama temen aku lo jangan suruh gue move on gue udah coba ya kan lo jangan maksa gue hal yang emang gue udah coba kan ini perasaan gak bisa dikendaliin ya kalo disuruh pilih aku juga gak mau lah kayak gini ya kan jadi lo jangan paksa gue buat move on nanti akan ada waktunya dimana gue harus move on terus temen aku nanya kapan lo move on? ya ketika dia punya pacar gue gak bakal ngejar-ngejar dia lagi lah nah yaudah dong berarti kan udah pas banget nih momennya pas kelas tiga aku lulus aku ya sedih banget sih waktu itu karena udah beda sekolah dan aku harus banget move on karena aku tuh orangnya kalo dia udah punya pacar aku udah males aku dulu hafal banget nomor handphone dia aku sengaja ngotak-ngatik otak aku supaya gak inget nomor handphone dia aku hapus nomor handphone dia tapi aku gak mau sama sekali tau lagi tentang Kevin dan aku bilang sama temen-temen aku jangan pernah kasih gue informasi apapun setitik apapun itu tentang Kevin karena gue gak mau denger lagi gitu kan aku pengen coba buat hidup baru gitu loh tapi aku pikir dengan aku mau mulai move on itu aku pengen beresin diri aku dulu gitu kan aku tau sih Kevin suka maksudnya aku tau sih kalo Kevin tau aku suka sama dia cuman aku gak pernah direct kan ngomong gak nembak ya cuman ngasih tau aja gitu cuman ngasih tau Vin ini tuh gue suka loh sama lo gitu kan ini hal-hal yang gue lakuin ya emang orang lain mungkin pikir malu-maluin banget tapi gue lakuin buat lo nih gitu kan akhirnya di kelulusan aku kasih dia scrapbook lu kasih juga? kasih dia udah punya pacar padahal udah, tapi kan aku cuma ngasih doang walaupun dia punya pacar jadi tuh gini ya sebenernya bisa aja sih SMS dia kan kayak Kevin gue tuh sebenernya suka nih tapi udah udah gitu lah ya namanya anak SMA kan dulu tapi waktu itu aku tuh gak mau SMS dia karena menurut aku kalo SMS dia bisa hapus ya kan atau handphonenya ilang or apa gitu ilang aja gitu kan aku pengen kasih tuh pengen kasih sesuatu yang kalo dia liat itu suatu hari nanti aku sih gak tau ya dia akan baca atau dia akan simpen aku gak tau tapi at least kalo dia ngeliat barang itu dimana-mana dia inget aku gitu dia inget ada orang nih yang pernah memimpikan lah ibaratnya bisa satu atap sama dia bisa bareng-bareng jadi itu dulu aku tuh suka ngayal-ngayal gitu loh temen aku aku tuh pengen nikah tau sama Kevin pengen banget nikah pengen ke Jepang bareng pengen ke Disneyland bareng gitu-gitu kan terus aku pengen banget punya anak namanya Vinka Kevin Chika gitu-gitu terus aku tuh pengen ngasih tau dia nih dulu tuh pernah ada cewek kayak gini loh ya kan yaudah akhirnya aku kasih aja Facebook eh Facebook scrapbooknya aku bikin sendiri scrapbooknya wah bentar-bentar tadi dia jadikan sama temen enggak, enggak temen sih enggak kenal oh enggak kenal enggak kenal enggak kenal enggak kenal enggak kenal ya maksudnya sekelas sih cuman enggak kenal deket tapi KP kenal kan iya dia juga tau aku suka sama Kevin tapi dia biasanya kan kalo orang yang 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 satu ini kayaknya dia membelakangkan pacaran dia enggak enggak sih kok dia pintar tapi lembut gitu orang yang keliatannya tapi Kevin banget lah pinter, rajin lembut kayak gitu pernah juga nih aku kan sudah 17 nah kan karena di Ryan gitu kan ada Lilin ke-17 gitu-gitu lah jadi sahabat-sahabat aku tuh Lilin ke-17 nya orang spesial kan terus temen-temen aku sama kakak aku bilang Kevin aja Lilin ke-17 nya terus aku kan kayak ngerasa eh mana mau dia dia dateng juga belum tentu mau kan terus mereka ternyata diem-diem kayak mohon-mohon gitu loh ke Kevin terus dulu lo jadi Lilin ke-17 nya Chika kayak gitu-gitu kan terus si Kevin ngomong loh yang ulang tahun kan Chika kenapa lo pada yang sibuk bilang ke gue kenapa enggak Chika aja dia enggak punya mulut kayak gitu kan yauduh dong karena diomongin kayak gitu ya aku langsung bilang lah sama dia Vin, gue ulang tahun nih lo mau dateng enggak ke ulang tahun gue terus dia dia ngomong gini enggak gampang enggak susah kan ngomong sama gue oke lo jangan selalu lewat temen-temen lo deh kalo mau komunikasi sama gue jadi tuh pada saat itu kan dia kagak bales Whatsapp lu ya itu dia ya kan gue ngomong nggak pernah ditanggepin gue lewat temen gue lah ya kan ibaratnya kan ngadi-ngadi nah terus abis itu yaudah aku bilang ya gimana kalo gue SMS lo lo ngebales yaudah jadi gue minta tolong aja sama ada temen aku dulu namanya Sakinah terus dia bilang yaudah nanti gue dateng kata dia tapi kalo lu jadi lilin ke 17 mau nggak gitu kan terus dia bilang lihat nanti deh gitu kan nanti ngomong langsung ya ngomong langsung oke terus yaudah akhirnya pas aku ulang tahun ya kan udah nih 16 lilin berderet ya dia dateng dia dateng walaupun nggak ngasih kado dia dateng tapi lilin ke 17 kan harus masuk dong dia nggak masuk udah dipanggilnya sama MC berkali-kali Kevi dimana aku malu banget disitu tuh banyak banget keluarga aku, temen-temen aku dan dia nggak dateng eh nggak mau masuk gitu nggak mau masuk dia pulang maksud aku kalo emang lo nggak mau lo bilang lah dari awal jadi lilin ke 17 itu aku bisa ganti siapa akhirnya kakak ipar aku tau nggak yang jadi lilin ke 17 kan ngaco banget emang astaga banget sih Kevi nih emang si Kevi nih tapi juga dulu waktu jaman-jaman gue deketin Arief tuh waktu jamannya gue ulang tahun ke 16 tahun nggak dikasih kado juga ya kan aku nggak pernah dikasih kado sih oke terus terus setelah itu ya udah kan jadi tapi itu waktu speed 17 dia masih pacaran sama si cewe itu nggak lah dia pacaran bener-bener abis u-an oh abis u-an iya udah lah makanya seneng juga sih jadi aku nggak perlu melihat itu semua kan karena udah lulus ya oh oke oke terus terus akhirnya kan aku tuh kayak akhirnya aku berusaha banget kan cobain kuliah yang aku emang mau waktu itu sih sebenernya aku udah udah di kampus swasta ini kan tapi aku pengen juga nih sebenernya yang disini tapi aku sadar diri gitu loh ya lah gue juga nggak pernah belajar ya kan terus temen-temen aku juga yang pintar-pintar ada yang nyoba gitu kan nah terus akhirnya aku gara-gara Kevin ngomong itu aku bener-bener belajar banget nih ada saksinya nih temen aku yang ajarin aku hmm aku belajar tiap hari sama papa aku juga diajarin akhirnya aku keterima wihih mantap ya kan emang lo harusnya pintar kali ya? ya kan harus pintar deh kalo pintar gue yang nolak dia kali ya hehehe selaranya berubah terus? ya udah terus akhirnya aku keterima disitu semua orang ngucapin nih di Twitter kok Kevin nggak ngucapin ya? tapi dia tau nggak ya gue keterima gitu kan tapi dia nggak ngucapin tapi yaudahlah ini kejadiannya sih sebelum yang kelulusan yaudah tapi aku tetep ngasih dia scrapbook aku ngasih dia scrapbook sama suratnya di dalam oke mana sih scrapbooknya? tapi scrapbooknya nih waktu dia masih pacaran sama secewe itu? baru pacaran apa? nggak ngerti deh pokoknya aku sih taunya dia udah deket lah pokoknya lo kasihnya gimana nih buat lo gitu? kayak gini nih contohin ya Kevin, Kevin! kan lagi kan kelulusan tuh di UMN hah UMN? ya kan dulu perpisahannya disitu oooh dari sekolah beneran gue terus abis itu aku kasih kan aku nggak ngasih gini sih kan ada di box eh ini buat lo gitu kan terus dia kayak nggak ngeliat dalemnya ngambil doang oke jalan ya udah kayak gitu ini aku mau jelasin boleh nggak sih ini artinya apa jadi tuh kan aku nungguin dia dari kelas 1 tapi kan di Indonesia musimnya cuma 2 ya jadi ini tuh ibaratnya tuh kayak ada musim diganti ini kan winter ini waktu dia kecil dong berarti? kecil oh saat dia masih muda eh surat suratnya jangan dibaca ya tuh jadi maksud aku tuh di setiap musim gitu udah ganti nih tapi aku tetep suka sama dia gitu jadi lu pake mesin ketik? itu ya pake mesin ketik gila di ketik pake mesin ketik aku bela-belain tuh belinya nyari-nyari kemana-mana gila orang mah cewek-cewek nih ya cewek-cewek tuh yang dikasih yang dikasih nih yang ngasih tapi nggak apa-apa lah tapi isinya ini apa nih? kalo singkat aja singkat ini kan panjang iya pokoknya itu pertama kali aku liat dia ceritanya lah oh ini cerita iya gitu tapi aku tuh nggak pernah foto berdua itu kasian banget aku crop temen aku oh ini nge-crop nih? iya aku nge-crop temen aku ini waktu kelulusan? iya waktu kelulusan iya waktu kelulusan lah kan nih waktu lu ngasih kelulusan langsung ditempel apa gimana? eh nggak pas gladi resiknya gitu loh oh gladi resiknya jadi dua kali padahal nggak ganteng-ganteng amat ya? ganteng ah ya kan namanya jadi tercinta oke ini juga ya? itu pas lagi BTS foto BTS itu bertiga juga sih maaf ya yang di crop oke perasanya gimana tuh jadian sama temen sekelas? kan itu tiap hari satu kelas ya? iya enek kan? dulu aja Arif deket sama Arif kan dulu di kelas gue terus yang dia deketin itu ada di kelas sebelahnya itu aja dia suka bolak-balik istirahat tuh apa tukeran makanannya gue bete nah lu gimana tuh yang satu kelas pacaran lagi? aku pas itu udah akhir-akhir sih terus nggak sekelas kelas tiganya, kelas duanya sekelas iya tapi kan tetep aja doang keliatan iya dong iya kan? sebenernya sih mereka nggak pulang bareng nggak apa nggak gimana tapi kan tetep aja ngeliat di Twitter apa gitu panas kan panas kan nah itu kalo lagi emosi gitu ya lu minum susu deh iya ya kayak gue nih susu itu bisa menenangkan pikiran orang lah lu minum tuh susu banana kesukan lu nah ini temen-temen juga nih jaman sekarang nih lagi jamannya pandemi terus juga musim hujan juga itu harus jaga kesehatan guys dan harus minum susu yang banyak salah satunya pas banget dibangi sama minum susu nah kayak aku nih lagi suka susu chimori rasa cokomat ini enak banget dan creamy banget dan yang seperti aku bilang tadi ini tuh ada 12 rasa jadi dipastikan kamu tuh nggak akan bosen kalo setiap hari minum pun juga nggak akan bosen ada 12 rasa ada hazelnut cashew almond cokomat sea salt list sugar coklat full cream strawberry blueberry banana dan matcha rasanya tuh creamy banget dan beda deh sama susu-susu lainnya terus akhirnya gimana tuh? ya udah kasih udah nggak ada kabar pokoknya kita abis dulu tuh kayak sekitar 6-7 bulan tuh aku udah nggak tahu kabar dia aku juga menjalani kehidupan aku gimana? masih sayang nggak? masih cinta nggak? masih mikirin nggak? tapi aku nggak tahu sih sayang suka cinta aku nggak tahu pada saat itu tapi masih mikirin tapi aku stop buat ngomongin ini ke temen-temen aku jadi temen-temen aku tuh aku suka boong gitu eh gue lagi ini nih udah lumayan kebuka nih sama ini gitu-gitu padahal sebenernya aku masih suka sama dia kayak gimana ya? aku nggak berhenti buat cinta sama dia aku cuma berhenti untuk menunjukkan oke terus? terus ya udah kan aku jalanin kuliahku dengan biasa biasa aku ikutan kegiatan kayak pokoknya produktif aku pokoknya gimana caranya sibuk jadi nggak ada tuh satu menit aja bisa mikirin dia pas tidur aja deh pokoknya dimana kuliahnya? aku di UI di UI UI, mantap emang harusnya pinter lo ya? harusnya sih kayaknya ambil jurusan apa? ambil bisnis event, pariwisata dia dimana? dia di Polban Bandung tapi waktu itu aku nggak tau sih dia pastinya dimana karena setau aku dulu dia pengen UGM banget kan tapi dia nggak dapet ternyata nah lu lebih dapet dari dia? makanya jangan ngeremein orang terus terus nah terus udah kan aku nggak hubungan lagi nih sama dia aku sempet deket sama beberapa cowok tapi aku emang orangnya kayak gitu aku suka langsung cerita gitu kan karena temen-temen SM aku udah nggak mau dengerin lagi kan aku punya temen baru nih di kuliah shout out to Vega karena dia selalu semangatin aku jadi dia selalu semangatin aku dengerin semua cerita aku kayak aku selalu ceritain iya fake aku gue masih inget banget cara dia makan somai kayak gitu-gitulah aku selalu cerita ke dia sampai aku ngerasain ini nggak bener nih nggak bener aku akhirnya yaudah dong buka hati dong buat orang lain kan udah kayak kosan laki tuh waktu itu semua yang di chat-chatin ya kan deket sama beberapa cowok sampai akhirnya ada satu orang dia tuh baik banget dia bisa nerima aku yang belum bisa move on dari Kevin dan dia nggak maksa gitu loh kan yang lainnya pada kayak gitu lah ya terlalu over oh ternyata aku juga mikir oh ternyata gitu ya dulu gue dideketin sama Kevin ya feel-feel banget gitu kan setelah gitu ya yaudah akhirnya aku deket nih sama cowok ini sekitar 6 bulanan lebih kita deket sampai akhirnya di bulan Februari atau Maret gitu dia confess malem-malem dia bilang kita udah deket nih kayak gini-gimana gitu tapi kalau kamu nggak jawab nggak apa kayak gitu-gitu kan terus yaudah aku belum jawab kan oh ya aku lupa kasih tau kalau aku tuh dulu selalu berdoa aku makan aja aku berdoa ya Tuhan berkatilah makanan ini semoga makannya bikin saya sehat dan semoga Kevin bisa jadi pacar saya amin kayak gitu selalu doa kayak gitu nah tapi malem ini aku doa ya bener-bener berdoa aku bilang sama Tuhan ya Tuhan ini ada cowok baik tapi seiman juga maksudnya kayak nggak ada kurangnya lagi tapi kenapa ya kayak hati ini tuh masih kosong gitu masih pengen sama Kevin boleh nggak sih tolong banget kalau emang Kevin jodoh dibuka ada jalannya dikit aja nggak apa-apa gitu kan tapi setengahnya aku tuh.. gue tuh tau gitu lah ibaratnya doanya kayak gitu lah tapi kalau nggak jadi yaudahlah gimana caranya tolong lupain dong tolong banget aku udah capek banget nih 3 tahun lebih kayak gini kan nggak enak banget rasanya kan iyalah gila terus yaudah sampai akhirnya itu malem ya keadaannya tiba-tiba emang ya kekuatan doa tuh ibaratnya lo udah lakuin usaha yang menurut lo tuh udah maksimal banget udah semuanya lah lo lakuin kan sampe aduh apalagi nih kalau ada lagi yang bisa gue lakuin gue lakuin deh tapi kan udah nggak ada maksimal akhirnya diimbangi nih sama doa yang beneran lo memohon sama Tuhan lo apa yang lo inginkan gitu kan akhirnya aku kaget banget tiba-tiba pagi-pagi aku buka lain ada chat dari Kevin tuh setelah 6 sampe 7 bulan aku nggak tau kabar dia dia nggak tau kabar aku ya kan kita nggak saling tau lagi gitu tiba-tiba dia chat aku klien aku waktu itu aku kaget kan beneran langsung kayak gini Kevin gitu kan aku cek dulu nih ini beneran Kevin nggak nih ya kan takutnya temen gue lagi ngisengin kan pas aku liat eh beneran Kevin aduh mati gue jawab nggak ya gitu kan aku nyet banget chat pertamanya apa chat apa dia? Cik apa kabar? iiii Kevin apaan sih? terus 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 tau nggak sih aku tuh udah bikin nih benteng nih tinggi banget kokoh banget semuanya hancur runtuh semuanya cuma karena satu chat doang parah kan itu udah bener-bener runtuh banget terus aku udah aduh gimana dong bales nggak ya terus aku cerita sama temen aku Vega aduh bales aja tapi aku bukan ke arah situ sih aku mikir kok bisa pas banget abis doa langsung abis doa langsung kenapa nggak sebelumnya atau ya berapa hari lah setelah aku terima cowok ini kan terus yaudah akhirnya aku bales chat dia tapi aku nggak mau kayak dulu aku kayak kasih jarak kasih jarak chatannya biasa sih basi banget kayak nah ya kabar kampus segala namanya tapi aku nggak sama sekali bahas perasaan aku nggak nanya dia masih pacaran sama aku nggak bahas sama sekali pokoknya aku cuma jawab apa yang dia tanya kali ini aku nggak nanya dia yang nanya ke aku aku cuma kayak lo kalo lo gitu doang kan yaudah itu hari Kamis aku inget banget di hari Sabtu aku kan nggak ada kelas ini hal yang paling kaget lagi tiba-tiba aku baru bangun tidur nih jam sengah lapanan gitu tiba-tiba dia chat aku dia bilang ke aku Cik, lu dimana? gitu kan di kampus eh di kampus, di kosan kenapa? gua udah di kampus dulu nih ngapain dia ke kampus? nah dengerin dulu nih tunggu, sabar-sabar jadi dia iya kan abisnya aku bilang oh lu ngapain ke kampus? iya gua mau ketemu lu bisa nggak sekarang? kata dia kan aku kaget lah maksudnya kok lu enak banget ya lu tau nggak sih gua setengah mati nih lupain lu ya kan terus ibaratnya nih itu per apa sih namanya benteng yang aku bikin tuh kan udah hancur ya kan ada debu-debunya kan nah kalo aku ketemu sama dia itu debunya bahkan udah nggak ada lagi kali ya kan jadi aku memilih untuk nggak ketemu sama dia nothing to lose juga lah buat dia karena kan dia orang Tangerang kan jadi kalo nggak ketemu sama gue yaudah gitu dia tuh naik kereta dia juga kasih tau kan dia naik kereta subuh gitu ke Depok jadi aku pikir yaudah kalo nggak ketemu sama gue juga dia bisa balik kan ke rumahnya ke Tangerang tapi ternyata aku matiin handphone kan aku nggak mau nyalain tuh malem aku baru nyalain aku bohongin aku bilang, sorry banget ya HP gua rusak tuh tadi nggak sengaja gitu-gitu kan oh iya oke terus lu dimana sekarang? aku gituin kan oh gua udah di Bandung lagi hah lu di Bandung lagi? ternyata dia tuh dari Bandung balik eh dia dari Bandung ke Depok terus balik lagi ke Bandung karena nggak ketemu sama aku terus dia juga bilang ya abis lu gua tungguin 4 jam nggak bales-bales yaudah deh gua balik aja ke Bandung kata dia kayak gitu ya gimana sih? bayangin nggak sih? kayak lu ngapain gitu kan nyamperin gue tapi karena aku ngerasa bersalah yaudah deh aku chatan sama dia aku nggak pernah bahas perasaan duluan ya dia duluan yang bahas ke aku ternyata dia udah putus sama ceweknya terus yaudah kita chatan biasa ya ternyata dia mulai nih mulai pertanyaan-pertanyaan yang sebenernya aku juga nggak suka kayak dia nanya oh lu kalo ke kampus naik mobil? maksudnya kan kayak aneh gitu loh ya emang kenapa kalo gua naik mobilnya ternyata naik motor kayak emang urusan nama lu apa gitu kan terus dia juga nanya aku tuh bisa nggak makan warteg, makan warteg jadi aku tuh otak aku tuh kayak mikir di mata lu tuh gua tuh segitunya ya gitu kayak emang kayak gitu ya lu kan belum kenal sama gua gitu kan terus akhirnya udah pokoknya chatan, teleponan biasa lah ini masih baik-baik aja nih semuanya kayak yaudah masih Kevin yang oh mungkin dia udah rada-rada nggak dingin nih sampai akhirnya kita mau jalan bareng ya kan mau jalan bareng tuh buat informasi aja ya jalannya jam 10 aku udah bangun dari jam setengah 4 pagi ngapain lu? luluran beli baju, beli sepatu wah semuanya deh pokoknya kalung wah pokoknya udah bener-bener disiapin banget kan aku jalan sama dia tapi sebelumnya dia bilang kita mau kemana kata dia aku bilang ke Galnas aja gitu kan Galnas apa nih? Galeri Nasional dulu pokoknya terus abis itu mau ke Mangrove itu kan jaraknya lumayan jauh ya iya lumayan jauh kan kan naik kendaraan umum kata dia gitu kan terus aku kayak bukan nggak mau ya tapi aku bingung aja kan jaman dulu nggak ada Grab Car gitu-gitu kayak lu ribet nggak sih naik gini-gini gitu kan aku juga takut nggak dibolehin kan terus katanya Kevin pasti lu nggak mau kan kata dia terus aku bilang mau-mau aja sih cuman kayak ribet nggak sih aku gituin kayak aku berani dong menyuarakan suara aku terus kata dia yaudah deh naik mobil aku nih ya kan dia dateng nih ke rumah aku naik angkot dia dateng ke rumah aku naik angkot terus naik mobil aku sebelumnya kan dia juga bilang tuh kayak bokap lu tuh boleh nggak sih kalo lu sama orang yang kurang ekonomi di bawah lu gitu kan terus aku bilang gue nggak tau lu dateng aja sendiri ke rumah gue lu liat gimana bapak gua gitu kan yaudah dia dateng papaku fine-fine aja kayak mereka ngobrol tapi emang Kevin tuh kaku gitu loh diajak ngobrol papaku juga liatnya ke bawah gitu kan yaudah akhirnya kita jalan ke Galnas baik-baik aja sampe akhirnya aku kaget banget pas balik dia kayak jadi ini kan setir terus dia kayak ngebanting-banting kepalanya kesetir gitu terus dia bilang emang ya semua cewe tuh sama aja pasti maunya cowok yang bermobil gitu kan terus aku bilang hah maksudnya yaudahlah gua tuh cape banget tau nggak sih kayak gini kata dia pokoknya dia kayak ngomong sesuatunya aku nggak ngerti gitu kan ibaratnya eh lu tuh baru dateng loh ke gua ya kan kita tuh baru kenal tapi kok lu kayak gini gitu kan nah pokoknya singkat cerita ternyata dia tuh dulu kan ini pacar pertama dia lah ya bisa dibilang ya orang itu iya ya aku nggak tau sih gaya pacarnya seperti apa aku nggak tau tapi aku tau itu nggak sehat karena aku bisa lihat sendiri Kevin tuh parah banget ke aku dulu dia tuh suka ngancem sorry ya dia pernah juga membunuh diri untuk sesuatu yang menurut aku tuh hal kecil dibesar-besarin gitu kan jadi Kevin tuh dateng ke aku pas aku tuh aku analogiin ya aku sama dia tuh lagi di medan perang aku juga udah capek nih berperang ya kan udah lemes banget udah berdarah-darah tapi tiba-tiba di pertengahan jalan aku ketemu sama dia yang dia juga lagi babak belur gitu tapi aku harus sembuhin dia ngerti nggak sih kayak aku tuh juga lagi berdarah-darah aku juga lagi sakit tapi aku harus sembuhin dia dulu sembuhin luka dia terus pas aku sembuhin luka dia gimana sih kalau kita luka gitu kan kita bersihin gitu orang pasti ngelak gitu sakit gitu kan kayak gitu rasanya tuh kayak gitu aku ya lagi benerin dia dulu jadi dia tuh dulu bener-bener parah banget lebih parah dari waktu dia SMA aku pikir mendingan balik ke SMA daripada dia yang sekarang dia tuh dulu hal kecil aja digedein waktu udah pacaran sama lu ya? belum, belum pacaran masih deket pacarannya masih jauh makanya kan kalo di tiktok aku kan paling bilang kayak lo beruntung banget dapet Kevin iya aku beruntung sih dia juga beruntung dapet dulu lah cuman kayak cuman gak semulus yang kalian lihat gitu kan ada prosesnya gitu maksudnya kalo lu mau dapetin sesuatu yang tulus dari orang ya lu juga harus tulus gitu kan nah jadi pada saat itu dia selalu marah sama aku untuk hal yang aku gak lakuin kalo aku gak salah nih aku disalahin aku selalu disalahin sama dia dia tuh kayak suka kayak gitu kan tapi aku gak pernah bales nih kalo dia marah atau apa aku gak pernah bales padahal aku tuh orangnya gak mau ngalah tapi sama dia aku gak bales waktu itu sih aku mikir ya aku bener gak sih ini perjuangin orang yang bener gak ya kan takutnya salah ya kan aku takutnya sama aku yang jadi rusak gitu loh mentalnya kan tapi aku waktu itu aku sih sebenernya banyak ya kesempatan untuk pergi toh itu bukan tanggung jawab aku aku bukan rehabilitasi gitu buat dia kan dia tuh disakitin sama orang terus kok gue yang tanggung jawab atas traumanya dia sebenernya tapi pada tapi aku mau tanya dulu gak? sebenernya kenapa waktu itu Kevin akhirnya Whatsapp lu? eh apa? Line? kalo aku tanya sekarang ya maksudnya pas aku udah pacaran jadi waktu itu dia tuh lagi di posisi dimana dia gak ada temen dia emang kan gak boleh sama pacarnya dulu temenan kok ini bener-bener dikurung gitu loh terus dia tuh lagi muak banget sama kampusnya karena dia tuh dulu pengennya UGM tapi disuruhnya di situ kan akhirnya karena gak dapet dia tiba-tiba ngeliat aku di Twitter liat aku di Twitter kayak lagi seru gitu lah terus dia pengen gak tau dia pengen aja ngechat gitu karena dia dulu sering merhatiin aku juga di sekolah katanya aku orangnya fun gitu loh suka ketawa kayak gitu-gitu siapa tau kalo temenan sama aku bisa jadi lebih baik pada saat itu dia bilang kayak gitu tapi pas udah pacaran ya kasih taunya nah dia ke UI itu ngamperin lu buat apa? iya buat ketemu aja karena dia lagi stress banget iya lagi stress banget kayak gitu oke lanjut nanya tadi tapi waktu itu aku ini sebagai manusia yang bukan berharap dia bisa jadi pacar aku pada saat itu aku cuma memposesikan diri aku sebagai manusia yang pengen jadi temen baik dia aku pengen jadi orang yang ibaratnya dia kan gak punya ya temen buat cerita aku pengen jadi tempat buat dia pulang buat ya namanya udah dewasa pasti beban makin nambah aku pengen dia bagi bebannya sama aku aku pengen dia tuh dulu sampe gak mau nikah loh dia bener-bener gak mau nikah dia gak percaya sama orang sama sekali tapi aku kepengen jadi orang yang ngasih dia harapan gitu beneran aku pior waktu itu cuman pengen jadi temen dia gak jadi pacar gitu udah gak pengen jadi pacar malah udah gak, mah lebih ke aduh gue gak bisa ditinggalin dia kayak gini karena dia sering banget bilang mati lah kayak gitu-gitu kan aku sebagai orang yang suka sama dia dan sebagai manusia lah gak mungkin kan aku tinggalin pada saat dia lagi lemah kayak gini kan dan aku juga harus cari tau dong apakah ini karena dia toxic dulu sama mantannya maksudnya dia kan belum kelar ya masalahnya sama mantannya dia masih sakit gitu kan atau emang dia kayak gini ya kan aku gak mau dong karena toxic tuh terlalu overuse menurut aku jadi yaudah aku cari tau juga aku waktu itu bilang sama dia ya Irvin kapan-kapan ajak gue dong ke rumah lu gue pengen ketemu adik lu yang lucu itu aku bilang kan aku pernah dulu ke rumah dia sekali belum kenal sih sama mama papanya tapi aku lihat gimana cara dia memperlakukan adiknya keluarganya udah fix ini bukan dia yang rusak tapi eh maksudnya bukan sifat dia begini tapi dia emang lagi rusak gitu jadi gak semua orang yang toxic kita tinggalin tapi kan ya kalau aku tinggalin gimana coba sekarang ibaratnya ya karena dia kan gak ada teman sama sekali untuk cerita sebenernya aku meresikokan diri aku iya aku ibaratnya tuh ini jurang yaudah gue cemplung gitu kan ibaratnya iya tapi gak tau gak tau pada saat itu aku berani aku mau mengambil resiko itu apapun itu aku cuma pengen ada di samping dia aja walaupun disakitin terus terus yaudah aku dulu jadi sering nangis pokoknya aku sering banget lah disakitin sama dia tapi aku gak pernah nyerah setidaknya dia tau lah di dunia ini ada orang yang sayang sama dia gitu ada orang yang percaya sama dia kapan dia mulai berubahnya itu adalah ketika aku oh ya aku dia juga gak suka nih kalau misalkan aku lebih maju dari dia kayak aku kan dulu pernah ikut misi budaya gitu kan dari kampus ke Cina dia marah dia block aku satu bulan itu posesif banget sih iya kayak gitu tapi kayaknya sih kalau aku boleh bilangnya itu bukan posesif sih itu kayak merasa dia gak mau gue tuh lagi terpuruk gue gak mau ada orang lebih dari gue lu harus sama kayak gue dan dia gak mau pasti kan dia juga udah sayang sama lu kan dia gak mau mungkin ya cewek yang dia sayang tuh lebih tinggi derajatnya dibanding dia kayak gitu pasti aku juga sering sih dulu beda pendapat banget kan dia juga gak pernah bisa nyampur sama temen aku kayak gitu-gitu tapi aku waktu itu gak pernah ngasih tau dia karena aku tau orang kalau kayak gitu dikasih tau pake omongan ya gak bakal denger ya kan karena sebenernya juga pasti akal sehat dia juga gak tau nih jadi aku kasih tunjuk dia dengan perbuatan kayak kalau dia marah aku gak pernah marah aku ngalah terus pokoknya hal-hal yang aku ngerasa aku pengen dia ngerasa dia punya kasih ya kalau di agama aku tuh ngasih kasih lah ke dia aku juga kan cerita ke papaku kata papaku yaudah rangkul aja kasih apa apa tunjukin lah kasih tuh kayak gimana gitu kan yaudah seiring berjalannya waktu selama-lama dia balik lagi kok kayak dia yang sekarang aku kenal itu emang dia Kevin yang hangat dia tuh suportif banget pokoknya dia tuh bener-bener ya aku bersyukur sih dulu gak pernah nyerah buat dapetin dia karena jujur aja kalau gak ada dia juga aku gak tau sih aku sekarang kayak gimana karena kan hidup itu kan di atas dan di bawah pada saat aku ketemu sama dia mungkin aku lagi di atas dia lagi di bawah tapi who knows gitu loh gak ada yang tau ke depannya kayak gimana dulu Kevin selalu bilang sama aku kan dia gak mau temenan sama siapa-siapa karena menurut dia semua orang tuh sama aja aku tuh kayak lagi di kesempat dia tuh sedih banget gitu kan kayak kok lu bisa sih kayak gini gitu kan kok emang lu nyampe kayak gimana sih sampe kayak gini dulu tuh dia sampe mau bunuh diri aku tuh sampe minta tolong sama sepupunya dia untuk dateng ke kosan dia untuk ngeliat keadaan dia gitu kan terus aku juga nyari tau lah emang kayak gimana sih dulu ternyata emang dia dulu sering teriak-teriakan ya pokoknya kasar lah pokoknya ya mungkin menurut orang lain biasa aja tapi menurut dia kan mental orang beda-beda ya menurut dia kayak gitu terus aku bilang sama Kevin Finn gak semua kita tuh hidup di dunia ini tuh berdampingan kita akan suatu hari nanti butuh orang jadi lu gak bisa hidup sendiri di dunia ini gua gak nyuruh lu buat nikah tapi seenggaknya relasi ya kan dia gimana bertahan hidup kalo dia gak punya relasi gitu kan jadi pelan-pelan aku ajarin tuh pelan-pelan ini sih kalo aku ngomong emang keliatannya kayak yaudah segini aja gitu tapi sebenernya prosesnya panjang aku gak mungkin jelasin kan apa aja yang udah kita lewatin bareng sampe akhirnya karena dia selalu bilang dia insecure-insecure sama aku akhirnya aku bilang yaudah kita gak usah pacaran pake uang orang tua pake duit kita sendiri aja akhirnya aku ajakin dia jualan aku ajakin dia jualan dulu kita jualan ini udah pacaran nih ya? ini udah pacaran tunggu, ini pacaran? eh gak, sorry, sorry ini belum pacaran udah jualan bareng kan aku yaudahlah sebagai temen aja ya kan itu belum pacaran jadi aku tuh pacaran sama dia balik aku dari Cina dia ngerasa kayak hilang gitu loh aku satu bulan kan gak ketemu sama dia ketemu sama dia terus dia nembak aku tapi pas kita pacaran pun dia masih kayak gitu masih kayak gitu jadi belum berubah sama aja lah sebenernya pacaran cuman statusnya aja kan tapi tapi kelakuannya masih sama aja gitu jadi pas aku sama dia itu aku ajakin dia jualan yaudah nih kita kan gak pake uang orang tua nih pake duit sendiri kita jualan dulu LA girl LA space lipstick gitu aku ajarin dia lipstick yang kayak gini tuh gini 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 nah mulai tuh dia udah mulai positif terus aku kasih dia kepercayaan karena dia merasa gak ada yang percaya sama dia dia ngerasa kayak semua orang underestimate dia aku masih kepercayaan dia adalah untuk megang keuangan juga ya kan pokoknya aku dulu marketing dia operasional pokoknya kita tuh saling aku cari lah sesuatu di dia yang yang dia tuh selama ini gak tau tapi ternyata dia bisa dia bisa jualan ternyata aku suruh dia jualan eh Finn jangan dari gue doang dong jualannya lu jualin lah ke temen-temen lu gitu akhirnya dia mau tuh pede ngecat temen-temennya gitu-gitu kan ya udah kayak pokoknya disitu kita lumayan produktif tuh akhirnya ini udah pacaran ya kita juga jualan baju di Pasar Senen aku juga pertama kalinya aku diajakin sama dia makanya kita tuh sebenernya bertumbuh bareng ngerti kan jadi kayak emang Kevin bertumbuhnya aku liat aku bertumbuhnya aku liat aku sih gak bilang ya nemenin dia dari nol karena gimana pun juga yang nyekolain dia orang tuanya segala macem tapi aku ngerasa perubahan Kevin tuh dari awal sampai sekarang tuh bener-bener drastis sampai keluarga aku sendiri liat juga gitu kan aku kan juga sering ngajakin Kevin jalan sama keluarga aku ya jadi kita sering kayak ke Bandung bareng kayak gitu-gitu kan nyamperin Kevin jadi ya pokoknya Kevin berubahlah aku gak tau sih bukan aku atau gimana tapi dia juga ekspor sendiri akhirnya yaudah akhirnya dia udah jadi kayak Kevin yang sekarang dan dulu aku gak pernah sama sekali satu kalipun mungkin sampai detik ini aku gak pernah minta apapun sama dia kadang kan hal paling sepele ya ini gak ngomongin materi ya sepele tuh nge-post foto di Instagram aku gak pernah minta kadang kan cewek-cewek kan jaman sekarang post gue doang lu malu ya iniin gue apa namanya publish gue aku tuh pada saat itu gak mikir dia malu emang dia kayak gitu emang dia orangnya cuek rasa sayang dia gak dari post foto ya kan bener kan jadi rasa sayangnya dari mana? ya rasa sayang dia dari pekerbuatan dia ke aku contohnya pas aku pasti contoh ya aku aku sakit dia tuh posisinya kan di rumah dia di Tangerang dia tuh gak pernah bilang jangan lupa minum obat ya kayak gini sampai detik ini gak kayak gitu dia langsung dateng ke rumah bener-bener ngerawat aku bawa aku ke dokter kayak gitu pokoknya satu tahun awal tuh kita pacaran bener-bener kayak di uji banget yaudah abis 2 tahun sampai 6 tahun ini bener-bener normal oke tapi katanya si Kevin juga baik juga apa temenin papah papah kamu waktu sakit iya jadi aku males kalo ngomongin papah boleh jangan gak? soalnya aku emang paling deket sih terus kayak aku selalu cerita kan ke papah aku sih gak cerita yang detail kayak gitu cuman aku bilang sama papah papahku juga pernah bilang kamu tuh dari kecil papah bisa kasih kamu apapun yang kamu mau akhirnya kamu dapetin momen dimana kamu gak bisa dapetin sesuatu lewat papah kan perasaan Kevin gak bisa dong papahku beli kan jadi kamu ya jujur aja Kevin tuh perjuangan pertama akulah ibaratnya Kevin tuh kalo bisa dibilang apa ya kayak ya mujizat yang beneran aku alamin sendiri pertama kali tuh dia gitu kan terus aku sering cerita sama papahku papahku juga deket sama Kevin sayang sama Kevin sebagai anaknya kita sering jalan bareng bertiga tuh Kevin berdua doang papahku terus sempet papahku sakit kan 5 tahun lalu terus Kevin yang nemenin? enggak gitu sih maksudnya bukan nemenin papahku Kevin selalu ada buat kamu iya jadi pas papahku sakit itu kan papahku sakit cirrhosis jadi harus bolak balik ke Cina gitu kan untuk berobat dan itu kan biayanya besar banget pada saat itu papahku gak ada resuransi jadi banyak banget asat yang harus kita jual kayak banyak banget mimpi aku yang gak bisa aku aku pokoknya aku harus mandiri lah ibaratnya kan aku gak mungkin minta lagi kan tapi disitu aku sempet mikir kayak kenapa bukap gue yang sakit kenapa gak papahnya orang lain aja yang suka jahat sama anaknya sedangkan papahku tuh udah kayak best friend aku banget tapi kenapa dia yang sakit gitu kan dan papahku tuh kan buka usaha tapi papahku juga karena bener-bener pengen melayani Tuhan banget papahku tuh sekolah teologi lagi dan bikin komunitas pelayanan gitu yang ngebantuin orang-orang jadi aku ngerasa ya Tuhan kalo kalo diambil nih papahku banyak banget orang yang kehilangan gitu kan kenapa gak orang lain sih kenapa papahku aku ngerasa tuh gak adil pada saat itu aku ngerasa gak adil banget aku marah aku sempet gak kepengen berdoa aku gak mau ke gereja pada saat itu aku mikir kayak kayak gini banget sih bokap gue tuh udah lakuin semuanya loh udah ngasih pelayanan semuanya kenapa malah dikasih ucobaan yang sebegini besar gitu kan tapi disitu aku juga jadi kebalikan aku juga suka marah-marah ke Kevin jadi karena keadaan rumah yang mungkin juga gak kondusif jadi aku jadi suka marah-marah sama dia tapi dia gak pernah sama sekali marahin aku dia berangkul aku sampe akhirnya dia jelasin lah ya dia juga gak pake tindakan gak pake kata-kata tapi pake tindakan juga akhirnya aku bisa lewatin itu semuanya aku bangkit lagi aku sempet loh kayak aku gak mau ngapa-ngapain aku kalo papahku sakit yaudah aku ikut aja lah ikut sakit aja bareng aja karena gak bayangin setiap kata-kata dokter tuh nyakitin banget kan tapi akhirnya 5 tahun yang lalu itu papahku tetep survive karena papahku kan selalu pengen liat aku nikah ya jadi kayak dia ya dia tetep usaha lah yang terbaik buat iya pasti semangatnya iya semangatnya padahal dulu kata dokter ini tuh 2 minggu lagi tapi dia bisa bertahan sampai 5 tahun sampai akhirnya Februari kemaren tanggal 2 dia dipanggil Tuhan dan aku inget banget kata-kata papah ke aku sama Kevin itu papah bilang kalian berdua tuh harus saling menjaga bukan karena dia anak saya maksud aku anaknya jadi kamu harus jagain dia enggak kalian berdua tuh harus saling menjaga ibaratnya aku dulu juga pernah sih bilang sama Kevin Kevin kan dulu bilang takut gak bisa bahagian aku aku bilang sama dia kebahagiaan aku tuh bukan tanggung jawab kamu kayak kamu tuh selalu ada aja tuh udah cukup buat aku dan ternyata bener kan kejadian siapa sih yang nyangka ternyata 5 tahun kemudian aku yang kayak gini gitu kan akhirnya pas Februari itu papahku juga bilang papa minta maaf ya kalau papa gak bisa lihat kamu nanti tapi yang penting papa tau lah gimana kamu sama Kevin kan selama ini jadi papa ada di prosesnya tapi papa gak ada di hasilnya gitu lah ibaratnya kayak gitu sih aku sedih aja kalau bahas papa karena kan baru banget kan Februari dan dia emang dia mirip banget sama Kevin mirip banget dan Kevin juga bilang kamu gak akan kehilangan sosok ayah karena ya aku bakalan ada gitu maksudnya aku bakalan jadi sosok itu buat kamu jadi kamu jangan jangan takut jangan khawatir aku tuh anak papa banget sih jadi aku tuh apa-apa selalu cerita ke papa berantem sama temen cerita ke papa semuanya cerita ke papa tapi emang Kevin juga udah merhatiin dari lama kan jadi dari lama juga dia udah kayak ngeliatin temen-temen aku mana-mana aja nih yang toxic jadi lu jangan main sama dia gitu-gitu jadi udah sama lah sih ibaratnya fungsinya mereka gitu tapi aku tetep sedih aja sih sebetul berluka cita iya gak apa-apa luar biasa banget seperti ini Kevin udah jadi Kevin yang kamu impi-impikan iya udah sih ini adalah mimpi yang jadi kenyataan iya iya bisa dibilang tapi kadang-kadang udah tunangan kan sama Kevin iya udah udah kalo aku kan adat Batak udah sampe di malah hori-hori dingding tinggal martumpol aja dia udah pindah juga eh maksudnya udah beli marga juga berarti dia kan emang Batak apa dia mau Batak? bahasanya sama Batak? dia Batak Toba, aku Batak Haro berarti udah gak ada halangan dari awal ya? iya gak ada langsung aja sebenernya Batak terus seiman juga sama sih iya jadi gak ada halangan halangannya cuma dia gak suka sama aku aja di awal iya kan tapi aku sih sebenernya mau ada di podcast ini sebenernya aku cuma mau bilang sih karena agak merasakan juga ya banyak banget yang komen kayak bilang pas ngeliat video aku berarti dia ada harapan kayak gitu tapi maksud aku tuh video ini emang pengalaman aku emang kebetulan aja aku gak kebetulan sih dengan segala prosesnya aku bisa tapi gak semua orang bisa loh karena ya aku kalo inget sampe sekarang juga Kevin pun kalo inget kelakuan dia ke aku sampe sekarang juga dia sedih gitu kayak aku kayak gitu gitu ya aku cuma gak mau kalo misalkan lu terlalu fokus sama satu orang lu jadi melupakan ada orang lain lagi dia emang baik tapi siapa tau dia lebih terbaikan jadi menurut aku kalo kalian mau perjuangin orang ya kenalin dulu orangnya jangan sampe buang-buang waktu salah berjuang buat orang lain karena salah berjuang buat orang lain tuh rasanya kayak gak enak kan kayak buang-buang waktu juga iya ini juga kebetulan adalah yang berhasil iya dan menurut aku lagi ya menurut aku sendiri pribadi kalo ketulusan itu gak gimana ya kan banyak tuh ya di tiktok aku yang kayak komen ubu gitu lah ya tapi sebenernya aku tuh gak pernah nyuruh Kevin buat jadi kayak yang aku mau karena kan setiap orang beda-beda ya caranya aku gak pernah nyuruh dia ngepost foto aku ngasih aku apapun itu aku gak pernah tapi ketika dia ngerasa aku tuh pantas untuk dia perjuangkan ketika dia ngerasa aku tuh emang layak dapetin yang terbaik yang bisa dia kasih dia pasti akan ngelakuin jadi lu gak usah minta gak usah paksa pacar lu untuk melakukan ABCD aku tuh orangnya simple banget sih kayak kalo lu mau ngasih gue lu kasih aja biarin aja inisiatif dia sendiri itu tuh baru yang namanya tulus sih menurut aku ya karena kan komen-komen tuh kayak gitu jadi ya biar lurus aja sih ya lagian kita juga harus tau juga sih pasang kita seperti apa setiap orang kan cara sayangnya beda-beda ya kan ada yang aku ekspresif ada yang gak bucin tapi sebenernya sama-sama sayang dan belum tentu cara sayangnya gak bucin itu kecil gitu dia juga gede juga tapi dia mencintai dengan cara-cara yang lainnya pelajaran yang bisa kita ambil Cika juga sangat tulus ya jadi kayak gue juga gue tuh kayak udah ngejar lama banget kayak 6 bulan gitu sampai akhirnya gue di titik di mana gue kayaknya gak perlu deh pacaran sama dia ya temenan aja gitu nah disaat itu malah banyak jalan yang terbuka gitu sampai sekarang jadi sebenernya semua itu harus tulus lah cinta ya iya bener sayang itu harus tulus terus terus kayak tadi Kevin setoksik itu tapi lu bisa dengan sabarnya gitu gak malah gak ikutan toksik ya kan malah banyak yang dengan kayak gitu dia malah ikutan toksik karena kan ikutan toksik itu kan muter-muter iya muter aja sebenernya nah ini kebetulan Cika memang apa ya namanya dengan tulus dia gak pernah marah gak pernah balik marah jadi dia punya keyakinan bahwa ini bukan Kevin dan dia mau membetulkan luka yang iya sedang robek makanya bisa Kevin bisa kembali seperti semula iya dan sampai kayak sekarang iya jadi Kevin yang sabar iya Kevin berarti beruntung banget dong dapat lu aku juga beruntung sih soalnya aku juga banyak berubahnya sama dia karena kan aku bilang tadi gak semua orang toksik itu emang toksik gitu emang kadang emang Tuhan sengaja taruh dia di hidup kita ternyata bukan buat kita ngerubah dia tapi ternyata buat kita yang dirubah gitu aku tuh dulu orangnya pemarah banget soalnya gak mau ngalah jadi pas liat Kevin gitu lu malah mau ngalah ya? iya aku tau rasanya di kayak gituin jadi aku gak mau kayak gitu ke orang lain sampai sekarang aku aku di rumah dulu ya paling parah paling gak mau kalah paling 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 dominan lah ibaratnya tapi sekarang gak malah aku yang paling kayak yaudah lah baikkan aja gitu aku yang selalu minta maaf duluan gitu sih makanya aku bilang gak semua hubungan yang toksik itu itu adalah toksik toksik itu ada banyak kan cuman kadang over-use aja iya oke jadi kapan mau nikahnya nih? Januari Januari masih pake masih pake ini ya? masih pake masker ya? iya pake corona oke semoga lancar-lancar sampe hari H terus juga langgeng amin sekarang sama Kevin berarti usaha bareng atau gimana? aku dia kerja sih aku punya usaha dia kerja kamu punya usaha tapi dulu sempet bareng usahanya sempet bareng berarti sekarang Kevin kerja? iya Kevin kerja oke oke thank you banget udah hadir kesini si viral tiktok 3 juta loh yang nonton ya 3 juta yang nonton semoga kisahnya inspiratif dan bisa menjadi buku teman tapi menikah mirip-mirip kan dari SMA dikejari kan punya love story yang luar biasa yang bisa menginspirasi banyak orang dan juga mungkin buat kalian yang dari tadi ngiler banget pastinya kan lihat aku minum susu ini susu cimori 12 rasa guys dan sudah tersedia di seluruh minimarket kayak Alfamart Indomaret dan harus cobain ke 12-12 varian rasanya nah semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kalian diambil positifnya dan dikurangin negatifnya dan semoga semua kisah cinta kalian sangat indah sangat menarik dan bisa menjadi membuat kalian lebih baik lagi karena menurut gua pasangan yang bagus itu adalah pasangan yang bisa bertumbuh bersama berkembang bersama dan kelihatan kok kalau misalkan memang cocok gak toksik nah buat teman-teman di rumah yang punya cerita menarik dan mau di sharingkan silahkan kirimkan detail ceritanya bersama nama nomor telepon dan nomor share di di mana ke email di bawah ini dan sampai ketemu di video berikutnya bye-bye Cik nonton sampai habis ya makasih ya jangan lupa follow instagram aku disini dan nonton video lainnya disini